Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri peresmian penataan makam Sultan Daud Syah Aceh di TPU Utankayu, Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur pada hari ini, Senin 13 Desember 2021. Dalam peresmian makam tersebut, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini disambut oleh perwakilan keluarga yang juga keturunan dari Sultan Muhammad Alaidin Daud Syah. Untuk mengetahui bagaimana berjalannya acara tersebut, sudah bergabung bersama kami Rekan Yolanda Putri, jurnalis Warta Kota yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo Rekan Yolanda. Halo Rekan Dea. Rekan Yolanda, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi meresmikan makam Sultan Daud Syah Aceh. Bisa Anda informasikan, gambarkan kembali bagaimana saat peresmian tadi? Ya baik Dea, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri peresmian penatan makam Sultan Muhammad Daud Syah Aceh di TPU Hutan Kayu, Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Senin pagi tadi. Orang nomor satu di Ibu Kota ini mengatakan bahwa pemegaran merupakan suatu bentuk penghormatan dirinya kepada seorang pribadi yang melepaskan seluruh hidupnya untuk berjuang bersama rakyat, mengusir kolonialisme. Anies juga berharap pemegaran makam Sultan Muhammad Aleyddin Daud Syah ini harus menjadi tradisi untuk menjaga para pejuang. Dalam peresmian tersebut dirinya disambut oleh perwakilan keluarga yang juga keturunan dari Sultan Muhammad Aleyddin Daud Syah. Ada pun jumlah keseluruhan makam yang dipugar oleh Pemprog DKI Jakarta melalui Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, yakni berjumlah tujuh makam keluarga Sultan Muhammad Aleyddin Daud Syah. Selain itu juga Anies diberikan siwah dan kopiah mekotop Aceh yang merupakan penjata tradisional kas Aceh dari perwakilan keluarga Sultan Muhammad Aleyddin Daud Syah. Begitu dia. Lalu bagaimana tanggapan dari pihak keluarga Sultan Muhammad Daud Syah ini terkait makam leluhurnya yang dipugar oleh Pemprov DKI? Ya, perwakilan keluarga Sultan Muhammad Aleyddin Daud Syah, pengkudian anggra ini mengungkapkan rasa bahagianya sebab makam leluhurnya dipugar oleh Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya pemugaran ini kami sangat antusias sekali karena selama ini makam kakek kami, makam Sultan tidak terlihat oleh kalayak umum. Dengan begitu dirinya berharap ke depan Sultan Muhammad Aleyddin Daud Syah dapat diangkat sebagai palawan nasional oleh pemerintah Indonesia. Begitu dia. Baik. Rekan Yolanda, untuk menyegarkan kembali ingatan tribuners ya terkait Sultan Muhammad Daud Syah, bisa Anda ceritakan mengenai sosoknya? Ya dia, Sultan Muhammad Daud Syah merupakan Sultan terakhir kerajaan Aceh Darussalam yang berkuasa pada 1874 hingga 1923. Dirinya menggantikan kedudukan Sultan Muhammad Aleyddin Daud Syah dan diangkat sebagai Sultan Aceh di Masjid Indraputi pada tahun 1878. Semasa berkuasa, Sultan Muhammad Aleyddin Daud Syah menentang Belanda yang saat itu menguasai wilayah Kuta Raja Aceh. Sultan Muhammad Aleyddin Daud Syah ini bahkan merobek daft damai karena tidak mengakui kekuasaan Belanda. Ternyata demikian, akhirnya Belanda mengasingkan Sultan Muhammad Aleyddin Daud Syah ini pada tahun 1907. Lalu ia meninggal dunia sebagai tawanan Belanda di Batavia atau sekarang kita kenal sebagai Jakarta pada 6 Februari 1939 dan dimakamkan di TPU Hutan Kayu Rawal Mangun. Begitu deh ya. Baik. Terima kasih Rekan Jolanda. Dan berikut-berikut kami tampilkan keterangan dari Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta terkait kegiatan ini selengkapnya. Pagi hari ini, kita sama-sama hadir di dalam peresmian pemugaran kompleks makam Sultan Aleyddin Muhammad Daud Syah yang wafat di Jakarta pada tahun 1939. Dimakamkan waktu itu di TPU Hutan Kayu, Jakarta di tempat ini. Pemugaran ini adalah bentuk penghormatan kita kepada seorang pribadi yang melepaskan seluruh kenyamanan hidupnya bila ia memilih untuk menjadi komprador, memilih untuk menjadi teman bagi kolonial. Tapi ia memilih untuk berjuang bersama rakyat mengusir kolonialisme. Perjuangan itu memiliki ongkos yang amat mahal karena dia melepaskan semua yang menjadi kenyamanannya. Seorang yang dilahirkan di keluarga kesultanan dan memilih berjuang bersama rakyat kebanyakan. Kita berbicara di akhir abad 1800, awal abad 1900. Itu adalah masa di mana kemerdekaan belum terlihat di depan mata.